Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi, Rabu pagi menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Rumpun Pertanian yang terdiri dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kehutanan. Rapat tersebut menentukan arah kebijakan penguatan pangan Jambi dengan menerapkan pola integrasi antar dinas terkait. Gubernur Jambi Al-Haris menekankan bahwa Rumpun Pertanian di Provinsi Jambi yakni Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kehutanan harus bekerja secara integrasi dalam menjalankan program penguatan ketahanan di Jambi agar semua program masyarakat utamanya untuk pemulihan ekonomi nasional dan terutama di bidang pertanian dapat tercapai. Menurut Gubernur, Dinas Rumpun Pertanian bekerja melayani masyarakat khususnya penguatan pangan karena orientasinya berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga. Sebab itu, kata Haris, Dinas-Dinas tersebut perlu menghadirkan program di bidang perkebunan, pertanian, dan berikanan yang sangat dibutuhkan masyarakat secara terintegrasi atau tidak berjalan sendiri-sendiri. Ini perlu satu kesatuan pandang, satu integrasi, ya terintegrasi semua mereka ini, nah sehingga nanti dalam praktiknya mereka itu satu kesatuan. Sehingga arah kebijakan ke bidang ini akan berhukur nantinya. Apalagi di sini juga banyak dunia sakit yang ke depan. Nah, tujuan saya agar mereka fokus dan tidak jalan sendiri-sendiri, gitu. Jadi mereka satu kesatuan yang berintegrasi. Gubernur menambahkan, OPD terkait hendaknya menyiapkan program-program yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat yang bisa dimasukkan dalam program 2 miliar 1 kecamatan sebab program-program pertanian yang terukur juga akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.